Di video kali ini saya akan membagikan beberapa ide sederhana dengan memanfaatkan magnet dan juga baterai seperti ini. Semoga video kali ini bisa sedikit menambah wawasan untuk kawan-kawan yang ada di rumah. Seperti apa caranya? Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Pada kesempatan video kali ini, di depan saya sudah ada baterai AA biasa dan juga magnet. Ini adalah magnet neodymium, bisa kalian beli di toko peralatan elektronik. Ini harganya juga lumayan terjangkau. Ini ada beberapa ukuran ya, teman-teman. Ini untuk daya rekatnya sangat kuat sekali. Dan kali ini kita akan membuat beberapa eksperimen sederhana dengan menggunakan baterai dan juga magnet. Yang pertama, kita siapkan baterai AA biasa. Ini tidak bisa di charge ya, teman-teman. Kemudian untuk magnetnya, kita ambil 5 buah saja. Kali ini saya pakai yang berukuran 1 cm, dengan ketebalan 2 mili. Seperti ini. Kemudian untuk magnetnya, kalian tempelkan saja seperti ini, di bagian bawah dari baterai. Langkah selanjutnya, kalian siapkan kabel bekas. Ini adalah kabel yang engkel. Kemudian ini tinggal kita kelupas saja. Kemudian untuk yang bagian tengahnya, ini kita tekuk. Setelah saya bentuk, hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk bentuknya ini terserah saja ya, teman-teman. Yang penting pada bagian atasnya ini ada tumpuan. Kemudian yang bagian bawah, ini kita bentuk lingkaran. Untuk bentuk ini, ini sangat mempengaruhi dari putarannya nanti. Bisa terlihat, untuk yang bagian sebelah sini, ini ada rongga sedikit. Sangat sempit sekali, tetapi ini tidak menempel antara yang atas dan juga yang bagian bawah. Untuk yang bagian sebelah sini juga tidak menempel. Bisa terlihat seperti ini. Oke, langsung saja kita tes apakah alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil atau tidak. Ini ada magnet, baterai. Kemudian, tinggal kita masukkan saja tembaga yang sudah kita bentuk tadi. Mantap sekali. Hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Ini bisa berputar. Untuk yang bagian tengah, ini bisa kalian beri sedotan agar tidak sampai jatuh untuk yang titik di tengahnya itu. Dan untuk yang bagian sebelah sini, ini bisa kalian tempelkan foto ataupun yang lainnya. Ini bisa sebagai hiasan rumah yang lumayan keren. Oh iya, teman-teman. Untuk putarannya, ini bisa kalian setel untuk putaran yang cepat ataupun putaran yang lambat. Ini tinggal kalian renggangkan saja untuk yang kawat tembaga di bagian bawah. Mantap. Untuk eksperimen selanjutnya, kita masih sama membutuhkan magnet. Ini adalah magnet neodymium. Kita membutuhkan 5 buah, sama seperti tadi. Kemudian, kita membutuhkan baterai. Untuk baterainya, bisa menggunakan baterai AA biasa ataupun baterai cas. Untuk para selanjutnya, kita membutuhkan tembaga. Untuk kabel tembaganya, kali ini saya menggunakan 2 buah. Untuk yang bagian ujung, kita bulatkan seperti ini. Yang terakhir, kita membutuhkan 1 buah kabel. Ini adalah kabel yang berukuran sangat kecil. Bisa kalian beli di toko peralatan elektronik. Ini harganya sangat murah sekali. Oke, setelah semua buah yang terkumpul, langsung saja kita eksekusi. Langkah pertama, kita siapkan kabelnya terlebih dahulu. Untuk panjang dari kabel ini bisa menyesuaikan ya, teman-teman. Kemudian, kita ambil sekitar 10 cm. Dan kita lilitkan 5 putaran seperti ini. Kemudian, ini kita potong juga 10 cm. Setelah itu, untuk yang atas, kita putar seperti ini. Ini putarannya ke bawah ya, teman-teman. Kemudian, kita masukkan. Untuk yang pertama, kita tali. Selanjutnya, kita masukkan lagi. Satu. Seperti ini. Kemudian, untuk kabel yang sebelah sini, ini kita masukkan dari dalam. Untuk yang pertama, kita tali. Kemudian, kita putar lagi hingga 4 putaran. Sama seperti yang di atas. Yang terakhir, kita tali. Oke, mantap. Hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian, kita siapkan baterai dan juga tembaga. Untuk tembaganya, disini sudah saya tekuk sedikit. Untuk yang bagian sebelah sini. Kemudian, ini tinggal kita tempelkan saja. Di bagian kanan dan juga kiri. Bagian kutu positif dan juga negatifnya. Selanjutnya, agar ini tidak mudah terlepas, akan saya berisolasi. Dan setelah semua proses tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sangat simpel, sangat sederhana. Ini sudah jadi sebuah motor homopolar dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Disini ada baterai, tembaga, ini ada magnet, dan yang terakhir disini ada kabel. Untuk caranya, ini kan ada lubang dua buah. Fungsi dari lubang dua buah ini untuk memasukkan kabel atau kawat yang sudah kita rangkai ini. Ini tinggal kita masukkan saja. Ini kan tidak berputar ya, teman-teman. Bisa terlihat ini tidak berputar. Akan kita tes dengan menggunakan magnet. Apakah ini nanti berhasil berputar? Oke, seperti ini ya, teman-teman. Bisa terlihat ini berputar. Jika kita jauhkan, ini tidak akan berputar. Dan jika kita dekatkan, ini akan berputar lagi. Artinya alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil. Dan ini mantap. Jadikan sebagai edukasi saja ya, teman-teman. Dan semoga bisa sedikit menambah wawasan kawan-kawan yang ada di rumah. Bahwa ternyata kita bisa membuat alat seperti ini. Dengan hanya memanfaatkan barang-barang sederhana. Oke, teman-teman. Kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha. Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax